Bebek Bistik sapi biasa Bistik ayam biasa Gapernah gue Gapernah Never tried before So, this is gonna be our first time Wow, matangnya kayak Ivor Gampang Nice Yuk kita coba yuk Rasa bistik bebeknya ini gurih Ditambah bumbu stiknya yang gurih habis Jadi dia tuh udah kayak Bener-bener boundless gitu Udah ga ada tulang sama sekali Terus bener-bener pas kita kotong Dagingnya tuh lembut banget Ga capek Ngotongnya sama sekali Terus ga bau, bumbunya juga enak banget Teras asin-asin yang kayak gurih Isian dari bistik bebeknya Literally membuncah Masih ini guys Kalau menurut aku Dia rich bangetnya juga dari Bawang bombay yang menambah rasa Daripada si bistik ini Ya kan? Dan gamis juga mungkin bisa jadi karena ini juga Terus ini karena dia bebek Jadi dia tuh taburin juga bawang goreng Cocok, kalo kayak stik sapi itu kan ga cocok Jadi ini bikin rasanya makin wangi Nice Nice Wah, macok nih Enak banget nih Bahkan sampe ke sayur-sayurnya tuh Kayak menurut gua Ga banyak gitu loh Oke, let's try Lu masih bisa ngerasain crunchy daripada si Fajisnya ya Ya kan? Kita masih bisa ngerasain fresh Sayur-sayuran ya Ini guys, i'm gonna show you Cara memakan bistik ala Mike Oh baik, pake tangan Oh wow Scale 1 sampe 10 Oke, i'm gonna give Gua 9 Sama lagi Tapi emang enak banget sih guys Serius, kalian ini salah satu Restoran bebek yang kalian harus datengin Kalo kalian pengen makan bebek Jangan lupa di daerah kuningan Bebek perdikan Dikin lapar Approve